Polres Kota Sibolga menggelar upacara serah terima jabatan kasat dan kapolsek di lapangan upacara Polres Sibolga yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sibolga AKBP Edwin H. Harianja. Kapolres dalam sambutannya mengatakan bahwa mutasi di kalangan Polri adalah hal yang biasa dalam pembinaan dan peningkatan karir personil. Oleh karena itu jalankan tugas dengan baik untuk pengabdian masyarakat. Sertijab ini dilakukan berdasarkan surat keputusan Kapolda Sumatera Utara tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan kepolisian daerah Sumatera Utara. Ada pun beberapa personil yang diserah terimakan adalah kasat narkoba AKP DP Sinaga menjadi kasat Sabara Polres Tapanuli Utara dan sebagai penggantinya adalah AKP FN di Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Kualuhilir. Sementara kasat Reskrim AKP Agus Aditama menjadi kasat Sabara Polres Sibolga dan digantikan oleh AKP Demak Ompusunggu yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Aek Natas Polres Labuhan Batu. Lalu kasat lantas AKP Alfian Arbi yang diangkat menjadi Pama Polres Tabes Medan dan digantikan oleh AKP Septian Dwi Rianto yang sebelumnya menjabat sebagai Pama Poldasu. Dan Kapolsek Sibolga Sambas Ibtu Priyo Ahmad Prihatin yang diangkat menjadi Pama Polres Tabes Medan dan posisinya digantikan oleh Ibtu Kuson Butar-Butar yang sebelumnya menjabat sebagai Kasih Propam Polres Tapanuli Tengah. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!